Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini Sabtu 11 Desember 2021 saya akan melakukan pemupukan ke tanaman cabai rawit lokal saya di fase vegetatif atau pertumbuhan kali ini saya menggunakan pupuk bambu hijau ini pupuk bambu hijau kemasan 12 ml ada pun takarannya anjuran atau dosis pakai yaitu satu tutup botol satu tutup ini atau dua tutup ini per tangki jadi saya akan menggunakan setengah tangki jadi hanya satu tutup botol ini satu tutupnya ini sama dengan satu mili ini sudah saya ukur ya satu tutup ini sekemil itu langsung saja ini sudah saya isi air kandungan dari pupuk cair bambu hijau ini termasuk pupuk cair organik kandungan nitrogen 12% kandungan organik lainnya itu sedikit 15,26 tapi juga dengan unsur hara mikro lainnya ya cukup satu tutup ini ya untuk 1 per 2 tangki untuk 1 per 2 tangki ukuran tangki 15 liter air jadi satu tutupnya sekitar 7,5 liter air karena cabai saya di fase vegetatif itu tidak banyak ya kita akan langsung saja ke bahan cabai yang ada bunganya saya tidak super ya ada bunga muncul ada bunga muncul bekal buah saya tidak semprot karena takutnya bunganya gugur ya karena pupuk ini mengandung nitrogen jadi saya spray khusus yang fase pertumbuhan atau vegetatif ini lambat pertumbuhannya karena cabai saya ini ternangi ya ini di pagi hari ini pagi hari ini ternangi banyak pohon jadi pertumbuhannya agak lambat ini jadi perlu booster booster pupuk spray di pagi hari spray di pagi hari ini jam setengah sembilan di pagi hari jadi yang muncul bunga itu saya tidak spray seperti ini saya tidak spray oke sekian dulu semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa